Tuhan kami bersyukur Tuhan terus memberikan kami kerinduan Untuk boleh datang bersekutu Beribadah kepada Tuhan Dan Bapak persiapkan Hati dan pikiran kami Untuk boleh mengerti apa yang Tuhan Mau kami lakukan di dalam kehidupan kami Biarlah Rok Kudus boleh membimbing kami Memahami dan mengaplikasikan Kebenaranmu yang akan kami Dengar bersama-sama Tuhan kami tidak mau itu lalu begitu saja Kami tidak mau dengar lalu kemudian Kami lupa tapi kamu mau tanam Dan kamu berbuah di dalam kebenaran firmanmu Tuhan tolong setiap kami Bapak Tolong hambamu yang akan menyampaikan Biarlah Tuhan urapi Terima kasih ya Bapak Berkati juga untuk koneksi internet Yang kami pakai ini Biarlah semua boleh juga dapat Berjalan dengan baik Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Salam Teman-teman semua Salam kenal Semuanya Ya nama saya Gita Perkenalan dulu ya Tak kenal maka tak sayang katanya Bersyukur sekali Kalau bisa disayang sama teman-teman semua Saya Gita Saya pelayanan di GKY Pluit Saat ini Tuhan mempercayakan saya Untuk bisa melayani di GKY Pluit Ya disini ada Ada beberapa rekan Ada beberapa cuantau ya Yang Pernah menjadi Teman juga Sekampus Ada cuantau Johan Ada cuantau Johana Gitu Gak lama kami tidak bertemu Tapi ya memang Pandemi gitu ya Gak bisa kemana-mana Gak bisa ngapa-ngapain juga Maksudnya gak bisa Terbang sana-sini Untuk ketemu atau apapun gitu Dan teknologi lah Yang bisa membuat kita bertemu Sekalipun jauh Saya belum pernah lo ke Palembang Satu saat nanti ya Bisa main-main Dan ketemu teman-teman semua Oke Teman-teman kita akan Masuk di dalam firman Tuhan Hari ini saya dipercayakan Untuk membawakan Satu tema friendship Friendship menjadi Salah satu passion saya Di dalam Apa ya Menggali tentang Apa sih persahabatan itu Ya kelihatannya sih Biasa aja ya Maksudnya Ya kita semua berteman kok Kita semua bersahabat Apa yang mau dibahas Enggak Enggak apa ya Persahabatan itu Tidak hanya dilihat Atau tidak hanya dibahas Di gereja Tapi di luaran juga Gitu ya Di luaran Di kehidupan kita sehari-hari Lalu kenapa harus masuk Di dalam gereja Di dalam khutbah Kenapa sih Ya kita semua juga tahu kok Bersahabat Ya udah temenan sama orang Punya teman asrab Dan lain sebagainya Begitu yang kita Tahu selama ini ya Nanti kita akan bahas Sama-sama Teman-teman Saya mau share Satu slide Gitu ya Saya pasti tahu Saya pasti Percaya teman-teman Mengerti Tahu Cuma satu slide aja Sebentar ya Ya memang sudah Kebuka lah ya Nggak apa Teman-teman Teman-teman Tahu siapa mereka Teman-teman Tahu Siapakah mereka ini Nah Harusnya tahu ya Harusnya tahu Dijawab teman-teman Jangan malu Nggak apa-apa Kita santai aja Guys Kita santai saja Saya percaya teman-teman Tahu Boleh kasih emoticon Jempol Atau senyum Atau apa Reaction Biar saya Tahu Nah Banyak nih yang Fun fact Yang harus teman-teman Tahu ya Bahwa saya tidak tahu Siapa mereka Menurut saya Mukanya sama semua Jadi saya nggak tahu Benar-benar Saya nggak tahu Jadi saya asal Search aja Jadi kalau teman-teman Mungkin Ya ampun Cuman tahu Gita Ini mau jadul banget Kali grup bandnya Ya maafkan Gitu ya Karena saya nggak tahu Dan menurut saya Ini mukanya sama semua Teman-teman Saya nggak bisa bedain Beneran Saya cuma Search ya Famous band Itu aja Famous K-pop band Yang lagi sekarang Yang lagi marah Dan muncul Orang-orang ini Dan kalau saya ditanya Ini siapa-siapa Saya nggak tahu Saya nggak tahu benar Oke lah Saya tahu Satu grup bandnya ini Blackpinknya Tapi suruh saya Sebutin nama mereka Saya nggak tahu Sekali lagi Bukan Bukan sombong Ih kok nggak tahu sih Nggak Cooper banget Kurang update Atau apa gitu ya Tapi karena menurut saya Mukanya itu sama Mukanya sama semua Teman-teman Tolong saya Jadi saya bingung Apalagi kalau mereka Udah di pretelin Satu-satu ya Aduh udah deh Gawat Nah teman-teman Poin saya Yang saya mau tanyakan Adalah begini Menurut teman-teman Apakah ini Persahabatan Teman-teman Bisakah mereka Disebut Sebagai Sahabat Ada yang mau jawab Mereka bisa disebut Sebagai sahabat Mereka kerja bareng loh Mereka kerja bareng Mereka jalan-jalan bareng Pasti ya Kalau tour Konser Sonok sini Gitu kan Ada dalam satu Manajemen yang sama Mereka pasti Ngumpul bareng Ya iyalah ya Terus udah gitu Pasti Nggak pasti juga sih Saya nggak tahu ya Apakah mereka tinggal bareng juga I don't know gitu Cuman pasti mereka Selalu bersama-sama Apakah mereka Bisa disebut Sebagai Sahabat Ada yang mau kasih Pendapat Masukan Ada yang mau jawab Apakah mereka Bisa disebut Sebagai Sahabat Apakah ada Persahabatan Yang terjalin Apakah ada Friendship Yang terjalin Di dalam Relasi mereka Di luar Dari Sekedar Pekerjaan Contoh ada yang Jawab By chat Contoh Oh oke Saya Oke oke Sebentar Enggak Oke Idol Oke Thank you Thank you Yang teman-teman Yang jawab ya Oke Saya stop share Nah teman-teman Kenapa mereka Nggak bisa disebut Sebagai sahabat Mereka kerja bareng Mereka Mereka ngumpul bareng Mereka jalan-jalan Bareng pastinya Mereka curhat Pasti Pasti mereka curhat Dekat kan Entah itu curhat apa Mereka tinggal bareng Saya nggak tahu ya Pernas Oke Bisa sih Soalnya mereka di luar Ya Kalau misalnya Pengertiannya Hanya itu Saya percaya Mereka Sahabat Seharusnya ya Ya saya juga setuju Thank you Saya Kalau misalnya Hanya sekedar Persahabatan yang kita Kenal bahwa Ngumpul bareng Curhat bareng Tinggal bareng Jalan-jalan bareng Apapun bareng Gitu ya Dan relasi mereka Dekat Saya juga Setuju Kalau mereka disebut Sebagai Sahabat Tapi teman-teman Persahabatan seperti apa Yang mereka jalin Persahabatan seperti Apa yang mereka Jalani saat ini Apakah Memang hanya Bukan saya mau menjudge ya Bukan saya menjudge Atau menilai Persahabatan mereka Mereka nggak baik nih Sahabatannya gitu kan Mereka sia-sia nih Coba nalai Enggak Saya tidak menjudge itu Tapi kita pun Kita semua pun Tidak bisa menjudge Bahwa Mereka persahabatannya Cuman gitu-gitu aja Atau apa Atau Tidak rohani Atau apa gitu Enggak Saya tidak menjudge itu Tapi poin saya adalah Bukan untuk Menilai Tapi bagaimana Kita bisa punya Dan menerapkan Persahabatan yang benar Di dalam Tuhan Seperti yang tadi Awal saya bilang Bahwa Kenapa sih Persahabat itu Harus masuk Di dalam Kotba gereja Yang notabene Semua juga Tau apa itu Sahabat Nah sebelumnya Saya mau tanya Siapa disini Yang punya sahabat Siapa disini Yang punya sahabat Punya Teman-teman Semua punya sahabat Punya Nah Oke Thank you Thank you Yang saya lihat Jeffrey Thank you Untuk responnya Dan teman-teman semua Yang udah jalin Persahabatan Pasti tahu Rasanya seru banget Kalau punya sahabat Pasti seru banget Apa-apa dia Kenapa Kita pasti Hangout bareng Kita ketau-ketau Bareng Kita bisa pakai Baju yang sama Dan lain sebagainya Kita bisa punya Pernak-pernikan sama Kita punya hobi yang sama Dan lain sebagainya Pasti seru Nah Mungkin Di antara kita Berpikir bahwa gini Emang harus banget ya Cuan-teman punya Punya sahabat Ya teman gue udah banyak kok Cuan-teman udah lah Gue bisa bergaul Dengan siapa aja Dan sampai hari ini Enjoy-enjoy aja Tuh gak punya sahabat Malah gue punya banyak link Gue punya banyak channel Teman gue ada dimana-mana Buat apa lagi sahabat Oke Tapi Relasi apa yang Kau jalani itu Teman Teman-teman yang Sudah punya teman Yang sudah punya sahabat Relasi apa yang Dijalani saat ini Apakah Relasi yang hanya Sekedar fun Relasi yang hanya Sekedar urusan sekolah Apakah relasi yang Hanya untuk H-h-h-h-h-h-h-h Apakah itu Apakah Relasimu saat ini Membuatmu bertumbuh Buat apa Bertumbuh Bertumbuh Memang urusan gereja Adalah cuan tau Kalau sahabat Ya pas deket bukan di gereja Nggak apa-apa kan Nanti dulu deh cari sahabat Di gereja aja lah Baru mikirin bertumbuh Begitukah Saya percaya Korem GK YP Lembang Tidak seperti itu ya Semua baik-baik ya cuan tau ya Nah teman-teman Mengalami satu pertemuan Bukan cuma terjadi di gereja Kita perlu tahu itu Dan bukan cuma urusan pribadi Antara aku dengan Tuhan Bukan cuma masing-masing kita Betul Memang kita harus punya relasi Yang dekat dengan Tuhan secara pribadi Betul Tetapi pertumbuhan itu Pertumbuhan kerohanian kita Spiritualitas kita Kedewasaan kita Itu tidak hanya Semata-mata urusan aku dengan Tuhan Jadi Pertumbuhan rohani itu Bukan cuma Udah lah Urusan saya pribadi aja lah Yang lain nggak usah campur lah Teman-teman cukup doakan saya aja Cukup dukung saya aja udah Cukup tidak membuat saya sesat Udah itu aja deh Gitu aja deh Tapi kalau untuk urusan saya bertumbuh Tidak bertumbuh Wait Jangan sentuh lah Itu urusan pribadiku Apakah hanya sekedar itu teman-teman Tidak Pertumbuhan Bukan cuma Bukan cuma ya Saya tidak katakan Tidak boleh Bukan Tapi bukan hanya Urusanku dengan Tuhan Tapi pembentukan Pertumbuhan rohani Terjadi di Dalam komunitas Buat apa ada persekutuan Kalau misalnya cuma Urusanku sama Tuhan Bubarin aja Tapi tidak Gitu ya Tapi bukan hanya Urusanku dengan Tuhan Tapi melalui komunitas kita Melalui sesama kita Masalah satunya adalah Melalui persahabatan Melalui sahabat Persahabatan tentunya Lebih dalam lah ya Lebih deep Dibanding ke Teman Kita semua teman Saya teman Saya teman dari teman-teman Teman-teman juga teman saya Tapi deepnya itu berbeda Ya Tentu kalian tahu lah ya Apa perbedaan secara mendasar Antara teman dan juga sahabat Nah ada satu istilah yang berkembang Sejak lama sebenarnya Mengenai persahabatan Yang mengarah kepada satu pertumbuhan Yaitu yang disebut dengan Persahabatan rohani Spiritual friendship Teman-teman apakah saya hidup Di zaman dulu yang udah tahu Spiritual friendship Tidak Tapi saya juga banyak baca buku Saya juga Mendalami gitu Apa sih sebenarnya Persahabatan rohani itu apa Saya mencoba mendalami Apakah persahabatan rohani Urusannya hanya Yang diomongin Tuhan 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 dan Tuhan Apakah Pokoknya kalau lagi Kesusahan Eh gue lagi kesusahan nih Eh yaudah lu berdoa aja Pokoknya semua Hal-hal berhubungan dengan Tuhan Kita ngomongnya harus Tuhan ya Apakah begitu Minta pendapat Dikasih solusinya Rohani terus Tuhan Tuhan dan Tuhan Apakah kita ngomonginnya Tidak boleh Tentang BTS tadi Saya gak tahu ya BTS itu yang mana ya Kotak yang mana tadi Apakah kita gak boleh Ngomongin soal Blackpink Apakah kita tidak boleh Ngomongin soal Pelajaran sekolah Apakah tidak boleh Kita berbicara Mengenai Hobi kita Kesukaan kita Apakah demikian Persahabatan rohani itu Teman-teman Saya minta Waktu sebentar saja Sebentar ya Sorry Oke sorry Apa yang terlintas Di pikiran teman-teman Soal persahabatan rohani Ya itulah contoh Tuhan Tuhan rohani gereja Udah lah itu-itu aja Sebenarnya Persahabatan rohani itu Enggak-enggak Sebete itu sih Maksudnya Enggak segaring Atau cuman Ya elah Ngomongin Tuhan Lagi Tuhan Tuhan dan Tuhan Dah lu Mendingan tinggal di gereja aja Lu temenan sama pendeta-pendeta aja deh Enggak ya teman-teman Semua Dijalani seperti biasa Apapun yang kau Lakukan bersama sahabatmu Tidak ada yang berbeda Dan tidak ada yang Membatasi Maksudnya begini Ya udah ngomongin Tuhan aja ya Yaudah kita baca Alkitab Ayo temenannya Kalau ketemu baca Alkitab Kita pendalaman Alkitab aja Penginjilan aja Tidak Semua dijalani seperti Biasanya Sekalipun Ada yang berbeda Kita lihat satu Kisah persahabatan rohani Dalam Alkitab Kita baca dalam Satu Samuel Pasal yang ke-18 Oke teman-teman Boleh buka Alkitabnya Teman-teman boleh buka Satu Samuel Satu Samuel Pasal yang ke-18 Ad 1 hingga ad yang ke-5 Saya bacakan untuk teman-teman Semua ya Daud dan Yonatan Ketika Daud Habis berbicara dengan Saul Berpadulah jiwa Yonatan Dengan jiwa Daud Dan Yonatan Mengasihi dia Seperti jiwanya sendiri Pada hari itu Saul membawa dia Dan tidak membiarkannya Pulang ke rumah ayahnya Yonatan Mengikat perjanjian Dengan Daud Karena ia mengasihi dia Seperti dirinya Sendiri Yonatan Menanggalkan jubah Yang dipakainya Dan memberikannya Kepada Daud Juga baju perangnya Sampai pedangnya Panahnya Dan ikat Pinggangnya Daud maju berperang Dan selalu berhasil Kemana juga Saul Menyuruhnya Sehingga Saul Mengangkat dia Mengepalai para prajurit Hal ini pandang baik Oleh seluruh rakyat Dan juga Oleh pegawai-pegawai Saul Dan seterusnya Nah Teman-teman sekalipun Alkitab tidak mencatat Dengan jelas Kalau mereka Ini istilahnya adalah Persahabatan rohani Tidak secara jelas Dikatakan seperti itu Tapi kita bisa melihat Ada unsur-unsur Persahabatan rohani Spiritual friendship Di dalamnya Mereka adalah Contoh persahabatan rohani Ada nilai-nilai benar Ada nilai-nilai yang benar Dalam persahabatan mereka Yang paling penting Adalah Ada Tuhan Di dalam relasi mereka Sempatkah terpikir Oleh mu Teman-teman sekalian Bahwa Persahabatan yang kita jalani Harus ada Tuhan Oke Allah Memampukan Daud dan Yonatan Untuk bisa berrelasi Dengan baik Nah kita perlu Mengakui ya Teman-teman Seringkali Kalau kita bersahabat Sama orang lain Itu pasti ujung-ujungnya Buat diriku sendiri Yang tadi ya Adakah Tuhan terlibat Di dalam relasi Ujung-ujungnya Aku mau temenan Sama dia Kenapa? Karena dia suka Jajanin aku Dia sefrekuensi Bercandai sama aku Cuma dia Yang baik sama aku Dan lain sebagainya Coba perhatikan Ujung-ujungnya Kepada diri sendiri kan Ujung-ujungnya adalah Melihat Atau Merasakan Bahwa semua itu Persahabatan itu adalah Aku senang gak Dengan persahabatan ini Aku senang gak Dengan dia Kalau aku senang sama dia Kita cocok Kita sahabat Kita friends Gitu Kalau Aku gak cocok sama dia Dan Tidak sefrekuensi Dan tidak selevel lah ya Kita gak Kita bukan sahabat Dan Itu artinya Ujung-ujungnya Kembali kepada diri Kita sendiri Bukan Nah Kalau misalnya Tuhan Tidak memampukan Tidak memampukan Kita Atau tidak memampukan Daud dan Yonatan Kita akan cenderung Egois Ujung-ujungnya Ke kita Ujung-ujungnya Ke saya Saya senang gak nih Dengan persahabatan ini Di ayat yang pertama Langsung jelas Dikatakan bahwa Berpadulah jiwa Yonatan Dan Daud Teman-teman Kata berpadulah Artinya Menyatu Yang terjalin Menyatu Menyatu Yang benar-benar Terjalin Dengan Erat Dan kuat Jadi satu Gitu ya Jiwa mereka Menyatu Tapi Ini bukan soal Suami-istri ya Relasi seperti Pasang suami-istri Yang pacar Itu bukan Ini beda Ini Jiwa mereka Menyatu Karena mereka Punya satu Tujuan yang sama Mereka punya Satu visi Yang sama Ini penting Teman-teman Ini prinsip Yang paling penting Artinya apa Artinya harus Punya Iman yang sama Loh Maksudnya apa Cuhan tau Iman Yonatan Dan iman Daud Berfokus Kepada Kehendak Allah Itulah kenapa Yonatan Merasa Sejiwa gitu loh Sejiwa dengan Daud Untuk satu tujuan Yaitu Memuliakan Allah Artinya Kristus lah Jadi sumber Dan pusat Dari persahabatan Mereka Teman-teman Kalau punya iman Yang sama Bikin satu Persahabatan Kita melihat Perjalanan Persahabatan Dengan sudut Pandang Allah Maka Semua hal Yang kita lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Misalnya Sekolah Keluarga Lingkungan sekitar Hobi Atau apapun itu ya Arahnya itu satu Sama-sama Ingin serupa Dengan Kristus Sama-sama Ingin memuliakan Allah Sekalipun Mau hangout Tujuan hangoutnya itu Quality time Bukan cuman Hah-hihi Atau Tujuannya jahat Enggak Cuman tau Saya sama sahabatku Punya satu visi Yang sama nih Apa Balas dendam Cuman tau Aku dan sahabatku Punya satu tujuan Yang sama Cuman tau Apa itu Ngebully orang Cuman tau Gawat Bukan itu Bukan itu ya Bukan itu Saya sama temanku Punya satu Satu tujuan Yang sama Cuman tau Apa Bertumbuh Bersama-sama Memuliakan Tuhan Pelayanan Bareng-bareng Wow Aku punya Tujuan yang sama Yaitu apa Bertumbuh bersama Dengan apa Enggak harus Dengan pelayanan Tapi bukan Berarti abis ini Kata cuan tau Gita Enggak usah Pelayanan Aduh mateng Bukan gitu ya Tapi maksudnya gini Di dalam Keseharianmu Apapun yang kau Lakukan bersama Dengan sahabatmu Itu tidak akan Pernah Mempermalukan Tuhan Kita sama-sama Punya Oke Nanti Dijawab ya Eugenia Thank you Untuk pertanyaannya Kita Kita punya Tujuan yang sama Ketika kita Contoh yang paling Sederhana Sok-soan Di jalan Berdua Kita sama-sama Berani loh Cuan tau Kita seneng Yang ekstrim Oke Tapi apakah itu Jadi teladan Buat orang lain Di dalam Persahabatanmu itu Apakah Persahabatanmu Dilihat orang Hebat Dua orang ini Mereka Sama-sama Melayani Tuhan Mereka Sama-sama Jadi berkat Di luar gereja Pun mereka Jadi berkat Mereka Sama-sama Punya satu Visi yang sama Mau memuliakan Tuhan Lewat apa ya Mungkin Caritika Atau Misalnya Membuat Satu komunitas Yang Yang apa ya Sama-sama Merangkul Orang-orang Yang kesusahan Mengasihi Orang-orang Yang Terbuang Terbuang Maksudnya Dikucilkan Dibully orang Dibully teman-temannya Tapi mereka Enggak Di sekolahan Atau dimanapun Mereka tidak Lakukan itu Tapi mereka Justru merangkul That's it Punya satu Tujuan yang sama Memuliakan Tuhan Orang akan Lihat bahwa Ya memang Mereka aktif Di gereja Mereka orang-orang Yang bertumbuh Dalam gereja Si Betapa indahnya Gitu Kalau kita punya Sahabat yang Seperti itu Jadi Berpikirnya Itu bukan Saya yang Kerjakan Apa yang Kulakukan Aku untung Gak dengan Melakukan ini No Tapi Tuhan Gak yang Disenangkan Saya lakukan Tujuan dan Pusatnya Sudah tidak Boleh lagi Berpikir bahwa Kalau saya lakukan Ini dia senang gak ya Dia sakit hati gak ya Dia ini gak ya Dia ini gak ya Atau Saya untung gak ya Saya senang gak ya Nanti saya Dibohongin gak ya No Pikirnya bukan begitu Tapi apakah Tuhan Disenangkan Apakah persahabatan ini Membangun kamu Apakah saya justru Menyesatkan kamu Dan lain sebagainya Gitu Nah itulah sebabnya Kalau kita benar-benar Baca Kisah ini ya Yunatan tuh Bisa Memberikan Otoritasnya Kepada Otoritasnya Sebagai calon raja Kepada Yunatan Yunatan itu Enggak Enggak pengen Tahta Tapi dia pengen Nama Tuhan Dipermuliakan Dan kehendaknya Kehendak Bapak Itu sama-sama Ditaati Bersama dengan Daud Dan Daud pun Tidak memanfaatkan Posisi Yunatan Sebagai anak raja Yunatan kan Anaknya Saul kan Mereka bersahabat Daud tuh gak gini Kesempatan Kesempatan saya Untuk jadi raja Deketin dulu Anaknya Biar Saul Pilih saja Jadi raja Tidak Tapi mereka Sama-sama Mementingkan Kepentingan Tuhan Karena mereka Tahu Kalau kehendak Tuhan Itu yang harus Mereka lakukan Nah Nah teman-teman Menjawab pertanyaan Tadi teman kita ya Bukan berarti Kita tidak boleh Temanan sama orang Yang tidak seiman Bukan Kita boleh berteman Dengan siapapun Tapi untuk Pertumbuhan iman Untuk Untuk kita bertumbuh Dewasa Di dalam Tuhan Maka kita tidak bisa Beda iman Oke Perhatikan ya Perhatikan baik-baik ya Cuanto tidak bilang bahwa Kamu bukan Kristen Jadi aku tidak mau Temanan sama kamu Bukan 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 begitu Pelan-pelan ya Kita boleh berteman Dengan siapapun Tapi untuk Urusan kita bertumbuh Kita gak bisa Dengan yang beda iman Nangkep ya teman-teman ya Kita tidak bisa Karena Karena begini Karena gak bisa begini Kalau Sederhana ya Sederhana Kalau Tuhanku sih Begini Aku gak tahu Kalau Tuhanmu Nangkep ya Saya Bukan lagi menghina Tuhannya siapa Bukan Tidak menghina Agama mana Tidak Tidak sama sekali Tapi begini Kita gak punya Satu tujuan yang sama Kita Tujuan kita tuh Berbeda Kalau kita beda iman Betul Ada nilai-nilai yang Tidak sama Antara kita Dengan orang-orang Di luar Tuhan Ya Jadi memang Untuk pertumbuhan iman Kita tidak bisa Beda iman Kita tidak bisa Bersahabat Untuk melakukan Persahabatan rohani Kita tidak bisa Berjalan dengan Orang-orang yang Bukan di dalam Tuhan Tapi boleh gak sih Punya sahabat Di luar Tuhan Boleh banget Tapi untuk Urusan ini Kita tidak bisa Ya Bisa dimengerti ya Teman-teman Nanti kalau misalnya Ada yang bingung Teman-teman boleh Tanyakan lagi Maksudnya jangan sampai Kita salah tangkap Gitu Lalu kemudian Ya Misalnya gini Kita tidak punya Tujuan yang sama Saya ingin memuliakan Tuhan Kamu mau memuliakan siapa Beda Ya Kalau Tuhan ku begini Kalau Tuhan ku saya gak tahu Gak bisa begitu Kita harus berjalan Bersama-sama Punya satu tujuan yang sama Ilustrasi ya begini Saya mau ke Singapur Kamu mau kemana Saya mau ke Misalnya ke Malaysia Saya mau ke Singapur Kamu mau ke Malaysia Oke Yuk kita jalan dari bandara Oke Menuju bandara itu sama Pesawatnya sama gak Beda Gak bisa Kita gak bisa Ya teman-teman ya Oke Lalu berikutnya Ada kalimat begini Daud mengasihi Yonatan mengasihi Daud Seperti jiwanya sendiri Jelas ini berkaitan Dengan perintah Allah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Nah kasih yang terjalin Di dalam Di antara keduanya Di antara Daud dan Yonatan Ini Melebihi kasih saudara kandung Inilah kisah Seorang sahabat sejati Inilah kasih Kasih seorang sahabat sejati Dikatakan di dalam Amsal 17 Eh 17 Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap waktu Dan menjadi seorang saudara Di dalam Kesukaran Jadi Ada banyak teman Ada banyak relasi Teman dan persahabatan Yang cuman Kalau dia Senang Kita senang Kalau dia susah Semua kabur Ya Kalau kita Dia lagi bersuka cita Dapat Apalah gitu ya Lagi 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 Happy-happy Kita temenan sama dia Tapi waktu dia susah Jam duit dong Atau misalnya dia lagi Mengalami Kesusahan Keluarga Maka kita semua Kabur Nah Itu tidak mencerminkan Kasih Seorang sahabat Di dalam Amsal 17 Eh 17 itu Atas dasar Kasih inilah Yonatan dan Daud Mengikat Perjanjian Kok harus Mengikat perjanjian Cuman tau Ya Ketika kita Mau bertemu Bersama-sama Maka harus Ada satu Komitmen Ya Maka harus Ada satu Komitmen Ada satu Perjanjian Yang Disepakati Untuk Membuat Saya Dan kamu Yuk Kita sama-sama Bertumbuh Yuk Yuk kita Apa Buat Tidak 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 Yang kaku-kaku Banget Maksud saya Tapi Maksudnya Apapun Kita mau Melangkah Kita buat Satu Kesempatan Kita buat Satu Perjanjian Untuk kita Melangkah Bersama Jadi apapun Itu Kita berjalan Bersama-sama Kalau Kalau tidak 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 Liar Suka-suka Aku Suka-suka Aku Hari ini Aku Tidak Baca Alkitab Kamu Baca Kamu Bacalah Tidak Bisa Hari ini Kan Kita Sudah Janji Kita Coba Bikin Dalam Seminggu Ini Kita Tidak Bohong Coba Ya Tidak Aku Tetap Bohong Itu Tidak Komitmen Namanya Oke Teman-teman Daud Tau bagaimana Saul Ayah Yonatan Benci banget kan sama si Daud Sampai Daudnya sendiri mau dibunuh Tapi Yonatan Kalau kita baca kisah Daud dan Yonatan Yonatan gak Gak ikut-ikutan si Saul Mau bunuh Wah karena papa aku benci sama Daud Aku juga ah gitu Enggak Itu karena apa? Karena perjanjian no commitment yang mereka buat Yonatan gak ikut-ikutan Saul untuk Membunuh Daud Saul juga tidak Yonatan juga tidak bikin strategi Untuk kesempatan nih Untuk bunuh Daud Tidak Nah ini bukan berarti Wah Yonatan durhakan nih sama Saul Sebagai anak durhakan nih Enggak Tapi memang apa yang dilakukan Saul itu salah Yonatan tahu Bahwa apa yang dilakukan ayahnya itu salah Makanya dia tetap Ada di jalur yang benar Di dalam komitmen bahwa Sama-sama bertumbuh Jadi permasalahan dia dan ayahnya Mau dunia ini bergoncang Mau semua orang memusuhi Sahabat kita atau memusuhi kita Ketika kita tahu Kita temenan sama dia Sahabatan sama dia Untuk satu tujuan yang sama Yaitu memuliakan Tuhan Gak peduli dengan omongan orang Gitu Tidak terpengaruh Kecuali kita tahu Nah bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa Ya Contoh memang dia salah sebenarnya Kita sebagai sahabatnya kita tegur Kita nasihati Tentunya enggak dengan marah-marah Atau apa ya Baik-baik kita kasih tahu Gitu Jadi bukan kita ikut-ikutan memusuhi dia Karena ada komitmen itu Apakah ada resiko yang dilakukan Yonatan ke Daud? Oh sangat-sangat beresiko Mungkin saja Saul juga bunuh Yonatan Bisa saja Yang begitu kejamnya si Saul Terhadap Daud Tapi malah Yonatan ngebelain Sekali lagi itu karena komitmen mereka di hadapan Tuhan Dan Daud pun tidak berpikir bahwa Tidak apa ya Enggak berpikir negatif kepada Yonatan Wah jangan-jangan nih Yonatan Bikin strategi nih Kan papanya Benci sama saya Gitu kan ini Daud ya Papanya kan benci sama saya Wah jangan-jangan Yonatan bikin strategi nih untuk bunuh saya juga Daud tidak berpikir begitu Lihat ya teman-teman ya Dua-duanya Ada dalam situasi yang tidak baik Tapi mereka tidak saling Berpikir negatif Oke Sampai Sampai Satu kali Si Yonatan bilang sama Daud Bahwa kalau misalnya saya mati Tolong Jagain keturunan saya Tolong Belas kasihan Kalau misalnya Yonatan tahu bahwa Daud akan jadi raja Jadi maka Yonatan bilang Kalau misalnya saya mati Tolong jaga anak-anak saya Bahasa Alkitabnya adalah Yonatan memohon belas kasihan Daud bagi keturunannya Dan terbukti Daud merawat Siapa anak Yonatan? Mephiboset Ya Daud merawat Mephiboset Itu ada di 2 Samuel 9 E7 Teman-teman kalau Baca kisah Daud dan Yonatan Wow Keren banget gitu Pengen deh rasanya punya Punya sahabat yang begitu Lalu kemudian Persahabatan rohani Spiritual friendship Tadi ya Perlu ada komitmen Yang bukan komitmen Sebagai seorang suami istri Perjanjian Aku menerima engkau Blah-blah-blah Kalau teman-teman pernah lihat Pernah ikut Pemberkatan nikah gitu ya Enggak gitu Bukan seperti itu Komitmen dan perjanjiannya Tapi ada satu Komitmen Ada satu Keseriusan di dalamnya Ada satu Apa ya Ini serius nih Ini benar-benar nih Ini bukan main-main Ini gak bisa yang Asal-asalan lagi Ini bukan yang sembarangan Nah di Ephesus 4 Ayat yang kedua Dikatakan bahwa Tunjukkanlah kasihmu Dalam hal saling membantu Saling tolong Saling topang Ya gak mudah sih ya Memang ya Tapi Ketika ada dua orang Yang bersahabat Memang harus saling tolong Harus saling topang Bukan cuma saling Tolong dan topang gitu ya Harus saling percaya Ada keterbukaan Ada saling jaga Saling mengingatkan Saling menghormati Jangan mentang-mentang Gue udah deket kok sama dia Ah di geplak juga Gak apa-apa lah gitu Enggak gitu ya Saling menghormati Ah di ledekin juga Cupu lu gitu Ini lu Itu lu gitu Gak bisa begitu Kita tetap menghormati dia Kita harus saling menghormati Saling memberikan teladan Ya lu You know me so well lah Gitu kan Kamu tau Kamu tau gue lah Lu tau gue lah Gue memang sifatnya kan Seperti ini kan Enggak Enggak gitu Ya lu tau gue lah Gue kan memang Dari dulu juga udah Kayak gini Berin aja Enggak Enggak gitu Saling tegur Saling kasih teladan Dan masih banyak lagi ya Teman-teman Komitmen ini Bukan cuman aku dan kamu Bukan cuman antara aku dan sahabatku Tapi komitmen ini Adalah antara aku Kamu dihadapan Tuhan Ya Inilah Salah satu Ciri Di dalam persahabatan rohani Jadi beda ya Kalau jadi sahabat kan Waktu ya Masalah waktu Kalau sahabat tuh masalah waktu Iya dari kecil kita udah Sekolahnya sama Rumahnya tetanggaan Hobinya sama Udah sahabat aja Sampai didik Mulai dari mana Ya gak tau Bukan dari kecil Enggak Bukan Bukan seperti itu Lalu kemudian Ketika Daud Hendak Ketika Daud Perang gitu Yonatan Relah Dikatakan Menanggalkan jubah yang dipakainya Dan diberikan kepada Daud Sampai pedang-pedangnya Panahnya Ikat pinggangnya Padahal Jubah dan perlengkapan perang Ada lambang Kehormatan Dan kedudukan Tapi inilah bukti Kasih Dan kerendahan Hati Yonatan Dan Yonatan Juga rela Mempertaruhkan Nyawanya Demi Daud Teman-teman Kalau kita Kalau saya mau bahas semua Tentang persahabatan rohani Maka Tidak akan selesai Dalam waktu Sekejap Gitu ya Tapi saya mau katakan bahwa Di dalam persahabatan rohani itu Tuhan Tuhan yang jadi fokus kita Berjalanan seperti biasa Hiduplah seperti biasa Kau hang out Kau pergi Kau kumpul Sama teman-temanmu Bukan berarti harus hanya Alkitab Saja yang diomongin Bukan Tapi apakah Kumpul-kumpul Atau hang out itu Apakah Yang kau dan aku Bicarakan Adalah untuk Membangun satu sama lain Atau cuman buat Ngejek-ngejek doang Ngebully-ngebully doang Atau cuman untuk H-hihi Enggak Gitu ya Tapi apakah disitu Ada satu Satu hal Yang mau kita capai Di dalam persahabatan kita Yaitu serupa Dengan Kristus Yaitu bertumbuh Di dalam Tuhan Gitu Jadi memang Bukan lagi soal aku Bukan soal lagi Kan gue udah bayarin lu terus Gantian dong Lu bayarin gue Enggak Enggak soal itu Tidak sesederhana itu Gitu Tapi kalau sekarang Kau punya sahabat Yuk coba deh Coba ajak sahabatmu Untuk Yuk coba yuk kita yuk Jadi sahabat rohani yuk Kita komitmen yuk Kita sama-sama yuk Kita coba yuk Satu doa bareng Atau doa bareng Atau misalnya Mulai sekarang Kalau aku salah Kamu tegur ya Kalau kamu salah Aku juga tegur ya Yuk kita lakukan Sesuatu hal yang Untuk menyenangkan Tuhan yuk Itu sederhananya Teman-teman Bukan Ini 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 tidak jadi Persahabatan yang Eksklusif ya Jadi Yuk mau masuk Gak boleh Kita udah berdua Yuk cari yang lain Lu tidak boleh temenan sama kita Enggak Enggak gitu Enggak gitu Ini hanya Soal bagaimana Kita sama-sama Sepakat untuk Bertumbuh dalam Tuhan Dan melakukan berbagai Hal Kegiatan kita Bertumbuh dalam Tuhan Gitu ya teman-teman Masih ada banyak hal yang Masih ada Poin-poin equal Equal kesetaraan Tidak menganggap Aku lebih Lebih gak rohani lah Dibanding dia Dia lebih hebat lah Dia pengetahuan Alkitabnya Banyak lah Saya enggak lah Enggak Enggak Gak bicara soal itu Harus ada kerendahan hati Harus ada Ya Apa ya Tidak menganggap Seorang lebih rendah Atau lebih tinggi Tidak Karena kita mau Berjalan bersama-sama Kita mau bertumbuh Bersama-sama Ketika ada Ada satu yang Stuck Atau Ada satu yang Mengalami kemunduran Bukan kemunduran Maksudnya Kok dia gak maju-maju Yuk Kita bawa Kita yang bawa Kita ajak Kita kasih semangat Dan lain sebagainya Bukan yang Ya udah deh Lu ketinggalan deh Jadi saya cari Sahabat lain aja ya Gitu Enggak gitu Enggak gitu teman-teman Kita harus saling topang Tadi kan Kita harus saling jaga Kita harus saling dukung Kita harus saling menghormati Saling tegur Maka Percayalah Memang tidak instan Bukan satu hal yang mudah Tapi ketika kita mau coba Untuk menjalani Maka persahabatan kita Bukan persahabatan Seperti orang dunia Bukan persahabatan Cuman Bukan persahabatan yang Seperti pada umumnya Yuk janjian yuk pergi Yuk janjian yuk ini Janjian yuk Enggak Cuman gitu-gitu doang Enggak mau Kita mau bertumbuh Ibarat kalau main game Kita naik level Ya nampak ya Game apa ya Game yang saya mainin Yang cupu-cupunya Teman-teman Ya seperti game Yang naik level Kita mau upgrade Hidup kita Kita mau Kita gak mau lagi sama Dengan dunia ini Kita gak mau lagi Apa ya Begitu-begitu aja gitu Kita mau Dewasa Ya Salah satunya apa Tadi Yang kita bahas dari tadi Adalah melalui persahabatan Rohani Ada satu relasi Yang berkualitas Yang berbeda dengan Persahabatan-persahabatan dunia Teman-teman Kiranya Tuhan menolong setiap kita Karena memang tidak mudah Untuk menjalani Semua ini Gitu ya Ya Saya minta dengan kasih Cuantau Johan Boleh tutup kita dalam doa Oke Mari kita berdoa ya Bapak kami dalam surga Kami bersyukur Tuhan Kalau hari ini Kami boleh bersekutu Walaupun secara online Terima kasih Tuhan Memberikan kami kesehatan Kami boleh memuji Tuhan Dan Waktu ini Menjadi waktu yang berharga Karena kami boleh Belajar juga Dengan firman Tuhan Terima kasih Untuk hambamu Contoh kita Yang sudah mengingatkan Kami semua Setiap kami Anak-anak remaja Kami Penting sekali Persahabatan Karena itu adalah sesuatu Yang kami butuhkan Di masa remaja kami ini Tapi biarlah persahabatan Kami ini Adalah sebuah persahabatan Yang juga menyenangkan Dan memuliakan hati Tuhan Maka itu ya Tuhan Jadikanlah kami Seorang sahabat yang baik Bagi teman kami Dan biarlah teman kami pun Boleh menjadi sahabat Yang boleh membawa kami Untuk mengenal Tuhan Lebih lagi Kami bukan hanya sekedar Untuk having fun Untuk senang-senang Tapi juga ada Tuhan Di tengah-tengah kami Kami boleh belajar Bergumul bersama Mendoakan bersama Bahkan bisa melayani bersama Sehingga persahabatan kami ini Bukan hanya baik Untuk hati kami Tapi juga baik Untuk jiwa kami Karena melalui persahabatan ini Menolong kami Mengenal Tuhan Lebih lagi Terima kasih Untuk hambamu Contoh kita Yang sudah boleh mengingatkan Setiap kami Dan biarlah kami Boleh belajar Ketika bersahabat Bukan hanya Mementingkan ego kami Tapi juga kami Mengaplikasikan Mengimplementasikan Nilai-nilai firman Tuhan Khususnya Kasih yang Tuhan ajarkan Yaitu kasih kepada Sesama bisa Kami aplikasikan Secara khusus Dalam persahabatan-persahabatan kami Inilah doa kami Terima kasih banyak ya Tuhan Kami terus berdoa Untuk contoh kita Tuhan terus berkati Pelayanannya Kehidupan keluarganya Tuhan tolong pimpin Dia boleh menjadi berkat Di GKI Jembat Pluid Terpuji nama Tuhan Yang doa kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Kami memohon Kami bersyukur Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati